Halo Sobat Armada Factor Pasukan dari CES-nya Republik yang dilanda perang di Rusia Selatan ternyata berpartisipasi di kedua sisi konflik di Ukraina Di masa awal perang Rusia-Ukraina, pasukan CES-nya di bawah Ramzan Kadyrov banyak tampil menyatakan dukungannya untuk Rusia Kini relawan CES-nya Prokif mulai bersuara Pasukan ini adalah mereka yang setia kepada Zokar Dudayev mendiang pemimpin CES-nya yang memimpin upaya Republik untuk kemerdekaan dari Rusia Mereka membentuk Batalion Dudayev dan merupakan musuh bebuyutan pasukan CES-nya yang mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin dan bergabung dengan Rusia dalam pengepungan selama berbulan-bulan di pelabuhan utama Ukraina di Mariupol dan titik nyala lainnya di Ukraina Timur dan Selatan Satu kelompok pendatang baru CES-nya banyak diantaranya tinggal di Eropa Barat sedang dilatih di lapangan tembak darurat di luar Kiv sebelum menuju ke timur Pada sesi pelatihan Sabtu 27 Agustus 2022 anggota baru yang semuanya pria muslim berteriak Allahu Akbar dengan mengangkat senapan ke udara sebelum diberikan kartu identitas militer yang diberikan kepada sukarelawan Setelah ini dan pelatihan lainnya di luar ibu kota Ukraina tentara CES-nya dengan berbagai macam perlengkapan perlindungan akan menuju ke garis depan di Ukraina Mereka bersumpah untuk melanjutkan perang melawan Rusia yang berkecambuk selama bertahun-tahun di tanah air mereka di Kaukasus Utara Para pejabat Ukraina mengatakan batalion CES-nya saat ini berjumlah beberapa ratus orang yang bertempur bersama militer negara itu tetapi tidak secara resmi berada di bawah komando nasional Instruktur mengajari anggota batalion baru dasar-dasar pertempuran termasuk cara menggunakan senjata mengambil posisi menembak dan cara bekerja dalam tim Thor seorang sukarelawan yang hanya meminta untuk diidentifikasi dengan nama panggilan medan perangnya mengatakan bahwa dia tidak melihat perbedaan antara kedua konflik tersebut terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!